Harus jantan lah, harus bertanggung jawab lah dalam permasalahan ini. Jangan dikorbankan anak saya, anak saya hanya... Tanya pangkat paling rendah. Ayah Barada Eliezer minta Ferdisambo bertanggung jawab, jangan korbankan anak saya. Jadi ini cat, skenarionya, ya langsung jelaskan skenarionya di sebelumnya. Jadi ini cat, skenarionya di dorong tiga. Di 46, kalau kita nggak bilang dorong tiga ini, kita bilangnya 46. Jadi skenarionya di 46 cat. Jadi nanti skenarionya, ibu dilecehkan sama Joshua, baru ibu teriak, kamu dengar kata... Ibu bersama gimana coba ceritanya? Ibu dilecehkan Joshua, baru ibu teriak, kamu dengar kamu respon, Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu, kamu tembak balik Joshua, Joshua yang mati. Nah, di sambil dia menceritakan itu, yang mulia, itu sempat ngobrol sama ibu. Ibu kan di samping kiri. Ibu sempat ngobrol-ngobrol lah, pembahasannya. Karena ibu suaranya pelan, yang mulia, saya minta maaf, saya tidak mendengarkan secara detail yang dia minta maaf. Tapi itu ibu ngomong-ngomong, Tentang membahas tentang CCTV, pertama CCTV, yang kedua tentang sarung tangan. Sampai bapak ada sempat ke musik juga ke ibu, kayak, Udah, ini tenang, pakai sarung tangan. Tapi saya tidak bisa lo mendengar secara ini, ya, ya. Tapi kayak bilang, iya, nanti pakai sarung tangan, ya. Bapak Ferti Sampo, kalau bisa, kita kan semua orang percaya, kita punya hati semua. Untuk apa juga bertahan pada kebohongan. Kalau bisa, jujurlah, sejujur-jujurnya, apa yang sudah Bapak berbuat, apa yang Bapak lakukan, mengorbankan anak kami. Anak kami terlalu baik untuk menjadi korban seperti ini. Jadi kalau bisa, Bapak jujur, dan bertanggung jawab, serta mengakui, agar semua masalah ini cepat selesai. Eh, seperti itu juga? Eh, sama, Pak. Sama? Mau pakai dua tangan, menembak? Dua tangan juga. Yang satu pakai sarung tangan, yang satu tidak? Yang satu tidak. Menurut Pak Maman Saudara, ketika dia mau pakai sarung tangan, untuk apa pakai sarung tangan? Saya tidak tahu, Pak. Sementara hanya mau pakai dua tangan juga? Yang pakai sarung tangan kan, Pak FFs. Bapak tanyakan ke apa, Pak FFs. Ya, ini kan Bapak saksi di sini. Bapak saksi di sini, Bapak saksi tidak ada. Makanya Bapak saksi tanya. Bapak saksi tanya menurut saya, kan? Iya. Ya, tanya ke Bapak FFs yang pakai sarung tangan. Ayah Barada Richard Eliezer minta Fedy Sambu mengakui secara jantan terkait pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Permintaan keluarga Barada E disampaikan untuk pertama kalinya saat muncul di hadapan publik melalui tayangan Kompas TV dalam program PROSI. Kehadiran Sunandang Junus Lumiu adalah yang pertama kali muncul ke publik untuk membicarakan nasib anaknya. Junus mendesak Fedy Sambu bersikap jantan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah tewasnya Brigadir Yosua. Ayah Barada E itu juga meminta agar ex-Gadir Propam itu tidak mengorbankan anaknya dalam perkara yang tengah bersidang di PN Jakarta Selatan itu. Untuk Pak Sambu harus jantanlah, harus bertanggungjawablah dalam permasalahan ini. Jangan dikorbankan anak saya, ucap Sunandang Junus Lumiu dengan terisak-isak. Anak saya hanya pangkat paling rendah, pangkat paling rendah, jadi saya selaku orang tua daripada pada anak kami, Icat, meminta kepada Pak Sambu, jantanlah harus bertanggungjawab dalam permasalahan ini. Jangan anak saya menjadi korban, ujarnya. Bukan hanya Sunandang Junus Lumiu yang mengungkapkan pesan bagi Fedy Sambu, tapi juga Ibunda Ricat, Reneke Al-Meka Budihan. Reneke meminta agar Sambu sebagai orang tua memiliki hati nurani untuk Pak Sambu, kalau bisa punya hatilah sebagai orang tua. Bapak juga punya anak, kan? Seandainya anak bapak juga dikorbankan seperti itu, menjadi korban seperti ini. Bagaimana hancurnya hati seorang ayah, anak laki-laki, yang menjadi kebanggaan dalam keluarga, ucap Reneke. Reneke mengaku di dalam keluarganya tidak punya uang berlimpah seperti halnya Fedy Sambu. Menurut Reneke Al-Meka Budihan, keluarganya hanya punya hati. Yang ada sama kita hanya hati, nggak ada apa-apa. Jadi kami merasa Ricat ini adalah kebanggaan yang mengangkat derajat keluarga, katanya. Untuk itu, dia meminta agar suami Putri Cendrawati itu mengungkapkan hal yang terjadi dalam pembunuhan berencana Brigadier Diosua. Jadi tolong kepada Pak Sambu, kalau bisa ini, kesempatan kami berdua hadir di sini, meminta dengan sangat kepada Pak Sambu untuk bisa mengaku apa yang telah terjadi. Diketahui Ricat Eliezer merupakan satu dari lima tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadier Diosua yang terjadi di rumah Dinas Kadir Pro Pampoli di Dunantiga, Jakarta Selatan. Peristiwa pembunuhan Brigadier Diosua disebut terjadi setelah Putri Cendrawati mengaku dilacehkan Brigadier Diosua di Magelak. Kemudian, Fadi Sambu marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadier Diosua yang melibatkan Ricat Eliezer, Ricci Rizal dan Kuat Maruf. Seperti diketahui, meninggalnya Brigadier Diosua awalnya dikabarkan setelah terlibat baku tembak dengan Barda'e pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadier Diosua dimakamkan di kampung halaman yakni Sungai Bahar, Jambi pada 11 Juli 2022. Belakangan terungkap bahwa Brigadier Diosua meninggal karena ditembak di rumah Dinas Durantiga, Jakarta. Dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadier Noviansai Diosua menyeret Fadi Sambu yang menerlukan ex-Kadif Propam dan istri Putri Cendrawati. Kemudian berkari Rizal, Kuat Maruf dan Barada Richard Eliezer sebagai terdakwa. Ayah Barada Richard Eliezer minta Fadi Sambu mengakui secara jantan terkait pembunuhan berencana Brigadier Diosua Huta Barat. Permintaan keluarga Barada'e disampaikan untuk pertama kalinya saat muncul di hadapan publik melalui tayangan Kompas TV dalam program Krosi. Kariran Sunandang Junus Lumiu adalah yang pertama kali muncul ke publik untuk membicarakan nasib anaknya. Junus mendesak Fadi Sambu bersikap jantan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah tewasnya Brigadier Diosua. Ayah Barada'e itu juga meminta agar ex-Kadif Propam itu tidak mengorbankan anaknya dalam perkara yang tengah bersidang di PN Jakarta Selatan itu. Untuk Pak Sambu harus jantanlah, harus bertanggungjawablah dalam permasalahan ini jangan dikorbankan anak saya ucap Sunandang Junus Lumiu dengan terisang-isang. anak saya hanya pangkat paling rendah pangkat paling rendah jadi saya selaku orang tua daripada pada anak kami Icat meminta kepada Pak Sambu jantanlah harus bertanggungjawab dalam permasalahan ini jangan anak saya menjadi korban ujarnya. Bukan hanya Sunandang Junus Lumiu yang mengungkapkan pesan bagi Fadi Sambu tapi juga Ibunda Rijat Reneike Al-Meka Pudihar. Reneike meminta agar Sambu sebagai orang tua memiliki hati nurani untuk Pak Sambu kalau bisa punya hatilah sebagai orang tua Bapak juga punya anak kan seandainya anak Bapak juga dikorbankan seperti itu menjadi korban seperti ini bagaimana hancurnya hati seorang ayah anak laki-laki yang menjadi kebanggaan dalam keluarga ucap Reneike Reneike mengaku di dalam keluarganya tidak punya uang berlimpah seperti halnya Fadi Sambu menurut Reneike Al-Mapurihan keluarganya hanya punya hati yang ada sama kita hanya hati gak ada apa-apa jadi kami merasa Richard ini adalah kebanggaan yang mengangkat derajat keluarga katanya untuk itu dia meminta agar suami Putri Cendrawati itu mengungkapkan hal yang terjadi dalam pembunuhan berencana Brigadir Joshua jadi tolong kepada Pak Sambu kalau bisa ini kesempatan kami berdua hadir disini meminta dengar sangat kepada Pak Sambu untuk bisa mengaku apa yang telah terjadi diketahui Richard Eliezer merupakan satu dari lima tersangka dalam kasus penggunaan berencana Brigadir J yang terjadi di rumah Dinas KD Pro Pampoli di Durantiga Jakarta Selatan